Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali di Gucil Channel semoga semua sehat pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 9 SMP kurikulum Merdeka yaitu matematika revisi tahun 2022 bab 3 tentang transformasi geometri soal yang akan dibahas soal ayo mencoba halaman 154 inilah soal ayo mencoba halaman 154 yang kita akan bahas yaitu menyangkut pencerminan ayo mencoba 154 diketahui segitiga ABC but a negatif 2,1 B negatif 6,4 kemudian C nya negatif 4,3 tentukan bayangan dari segitiga ABC yang direflesikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y dan gambarkan segitiga tersebut beserta bayangannya pada bidang koordinat jadi kita jawab di sini titik-titik koordinat segitiga itu adalah mulai titik A negatif 2,1 kemudian B nya negatif 6,4 dan C nya negatif 4,3 lalu kita buatkan grafik kartesiusnya seperti ini buat pada kertas berpetak yaitu sumbu X dan sumbu Y seperti ini lalu kita beri angka X ini misalnya dari negatif 6 sampai dengan 7 kemudian Y nya seperti ini jadi bagian bawah ini angka negatif di atas positif sekarang kita akan tunjukkan atau letakkan titik A yaitu negatif 2,1 negatif 2,1 artinya X nya negatif 2 ini lalu Y nya 1 ketemu di sini nah makanya titiknya kita simpan di sini ini inilah titik A kemudian titik B nya negatif 6,4 B negatif 6,4 Y nya 4 ketemu di sini kita beri titik negatif 6,4 ini inilah titik B kemudian titik C negatif 4,3 X nya negatif 4 ini Y nya negatif 3 ketemu di sini nah letakkan titik C di sini kemudian kita hubungkan garis lurus C kemudian ke C lalu ke A lagi berbentuklah segitiga A,B,C kemudian kita akan gambar bayangannya daripada segitiga A,B,C ini sebagai cermin adalah sumbu Y ini sebagai cermin nah kalau ini cermin berarti A akan pindah di sini kita sebut dengan A aksen artinya bayangan A kemudian B ini kita pindahkan di sebelah kanan jadi kalau ini cermin berarti pindah di sebelah kanan 6 langkah 1,2,3,4,5,6 jadi B nya akan ke sini inilah B aksen kemudian bayangan C bayangan C kita lihat di sini ini cermin berarti pindah di sebelah kanan sebanyak 4 langkah nah di sini jadi ini berarti 4 langkah 4 petak ada di sini C aksen atau bayangannya C sesudah kita letakkan titik-titiknya kita hubungkan garis lurus inilah hasilnya jadi warna merah ini adalah segitiga aslinya dan warna biru ini adalah bayangan daripada segitiga A,B,C yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen sekarang di sini kita disuruh untuk menentukan titik bayangannya bayangan dari titik A yang ini jadi kita baca ini bayangannya A ini atau A aksen adalah 2,1 jadi kita tulis di sini cerminnya yaitu sumbu Y bayangannya adalah A aksennya adalah 2,1 A diperoleh dari ini X nya 2 Y nya 1 kemudian untuk titik B cerminnya sumbu Y bayangan B kita lihat di sini B ini yaitu X nya 6 ini 6 lalu Y nya di sini adalah 4 berarti 6,4 nah sudah kemudian titik C cerminnya sumbu Y kemudian bayangan C kita lihat di sini berarti untuk X nya ini 4 Y nya adalah negatif 3 maka C aksen 4, negatif 3 itulah pembahasan kita mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati